Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad Amma ba'du Kaum muslimin rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab sahih Bukhari Karangan Imam Bukhari kali ini kita sampai pada bab ke-34 Yaitu babun az-zakatuminal islami Jadi Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwa zakat itu merupakan bagian dari islam Dengan kata lain begini Imam Bukhari merupakan salah satu imam ahlu sunnah wal jemaah Yang berpendapat bahwa al-imanu yazidu wayangkus Iman itu terkadang naik terkadang turun Naik dengan apa? Naik dengan amal soleh Turun dengan apa? Turun sebab maksiat Nah kira-kira zakat ini merupakan salah satu perbuatan amal soleh Yang membuat iman kita akan meningkat Yang membuat iman kita akan makin sempurna Yang kedua Imam Bukhari ini merupakan salah satu imam ahlu sunnah wal jemaah Yang juga meyakini bahwa iman itu memiliki banyak sekali cabang Pada satu riwayat dikatakan ada 60 cabang iman lebih Pada riwayat yang lain dikatakan cabang iman itu ada 70 lebih Nah salah satu cabangnya adalah perkara yang berkaitan dengan zakat Dengan kata lain kalau kita menunaikan zakat sesuai dengan aturannya Berarti salah satu cabang dari keimanan kita sudah terpenuhi Sehingga apa? Sehingga keimanan kita akan tambah sempurna Sebaliknya kalau kita tidak menunaikan zakat Itu artinya salah satu dari cabang keimanan yang seharusnya kita isi Masih nol atau minus Sehingga apa? Sehingga keimanan kita itu masih sangat kurang Nah untuk mendukung pendapatnya ini Imam Bukhari itu menuliskan sebuah firman Allah subhanahu wa ta'ala Surat Al-Bajinah ayat 5 yang berbunyi Yang kita bawa karis bawik adalah Jadi menunaikan zakat Nah selain menuliskan ayat tersebut Imam Bukhari juga menuliskan hadis yang disini dikasih nomor hadis 46 Saya bacakan hadisnya Haddasana Ismail kola haddasani Malik bin Anas Ngan ammihi abi suhail bin malik Ngan abihi annahu samingatolahah bin ubedillah Yakul Ja'aracurun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam Min ahli najdin Sa'ir al-ra'si yusmangu dawiyu sawtihi wala yufqah Ma yakulu Hatta dana faidahuwa yas'alu anil islami Faqola rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qomsu solawatin fil yawmi wal laylati Faqola hal alaya ghairuha qolala ila antatawa Kola rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wasyamu ramadhan Kola hal alaya ghairuhu qolala ila antatawa Kola wadzakarolahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Az-Zakata Kola hal alaya ghairuhu qolala ila antatawa Kola fa'adbaran rajulu wahuwa yakulu Wallahi la'azidu ala hadha Wala angkusu kola rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aflaha in sodako Nah Yang perlu kita garis bawahi dari pada hadis ini Yaitu bahwa zakat merupakan bagian dari Islam Artinya tanpa zakat Islam seseorang tidak sempur Sempurna Baik secara pribadi maupun secara kolektif Dengan kata lain Kalau pada suatu tempat Suatu daerah atau suatu negara Zakat tidak ditunaikan Maka ajaran Islam pada negara tersebut Tidak sempur Sempurna Atau bagi seseorang yang sudah nisab zakat Kemudian tidak menunaikan zakat Maka orang tersebut berarti Islamnya Imannya belum sempurna Kenapa? Karena belum menunaikan zakat Selesai masalahnya Kita kembali pada inti permasalahan Bahwa Imam Bukhari Merupakan salah satu imam ahlu sunnah wal jamaah Yang meyakini Bahwa Iman itu bertambah Dan iman itu berkurang Salah satu yang membuat iman kita bertambah Adalah amal soleh yang berupaza zakat Titik Sudah begitu Nah sekarang kita mari coba bahas hadis nomor 46 Nah hadis 46 ini Menceritakan katakanlah ada seorang Arab badui Yang rambutnya acak-acakan Suaranya lantang Tetapi maksudnya tidak bisa dipahami oleh para sahabat Kemudian laki-laki yang datang dari daerah Najdin Tersebut Najdin Itu mendekati Rasulullah s.a.w. Dan mempertanyakan tentang Islam Maka salah satu jawaban Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Apa itu Islam? Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. menjawab adalah Sholat lima waktu Nah Orang badui tersebut Kemudian bertanya Tidak ada yang lain nih Selain sholat lima waktu Tidak ada Kecuali kalau kamu mau melaksanakan suh suna Nah kemudian Rasulullah s.a.w. juga menjawab Selain sholat adalah puasa Orang tersebut Yaitu yang rambutnya acak-acakan tadi Dari Najd mengatakan Tidak ada yang lain nih selain puasa Ramadan Tidak ada Kecuali kalau kamu mau melaksanakan puasa suh suna Lalu yang ketiga adalah mengenai zakat Kamu menunaikan zakat Tidak ada yang lain nih Selain zakat Tidak ada Kecuali kalau kamu mau melaksanakan suh suna Kira-kira begitu Jadi yang diungkapkan pada hadis ini Yaitu adalah Sholat wajib Puasa Ramadan Dan zakat Islam yang murni Kira-kira rukun Islam saja sudah cukup Kalau kamu melaksanakan rukun Islam dengan konsisten Nggak usah kamu tambahin Nggak usah dikurangin Insyaallah Nah maka kemudian orang badui ini Kemudian orang badui ini Pergi sambil berkata Wallahi la azitu ala hadha Walla angkusu Kata orang badui tersebut Orang Najd tadi Demi Allah saya tidak akan nambahi Dan tidak akan ngurangi Apa namanya Yang dikatakan Rasulullah Jadi kalau ada orang yang hanya Senang sholat fardu saja Nggak senang sholat-solat Mungkin ini niru Islamnya orang badur yang murni Atau kemudian ada orang yang Suka puasa Ramadan saja Tanpa suka puasa sunat Juga mungkin lagi ngamalin nih Ngamalin hadisi ini Kira-kira begitu ya Apa yang dikatakan Meskipun dibikin Meskipun Islamnya pas Pasan nggak nambahin Nggak ngurangin Rasulullah s.a.w. bersabda Aku laha'in s.a.w Jika dia benar-benar Melaksanakan hal tersebut Maka dia akan menjadi Orang yang Berbahagia Oh iya faktanya kan banyak Banyak orang yang melaksanakan Banyak justru begini Banyak orang-orang yang bertengkar Karena sunat Akhirnya-khirnya begitu Nggak usah dibahas lah Yang penting Apa yang pengen disampaikan Sudah kita pegang Bahwa zakat Merupakan bagian Dari agama I Agama Islam Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa like Dan subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya